Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar Pak Sabar hari ini di kota Solo ada tulisan di belakang Pak Sabar tulisannya Bengawan Solo Pak Sabar hari ini mau melihat profil Pak Jokowi karena ini adalah kota kelahiran Pak Jokowi yang mau konsultasi tentang tarot silahkan hubungi nomor WA Pak Sabar 0822-2179-9480 silahkan chatting, silahkan tanya apa yang mau ditanyakan tentang jodoh, tentang rejeki, tentang karat tentang asmara, tentang rumah tangga tentang pekerjaan, tentang masa depan ini teknik menggunakan tarot tidak ada mantra, tidak ada sihir tarot ini berasal dari Eropa 600 tahun yang lalu berkembang dibawa oleh para penjajah dan pedagang Eropa keliling dunia ada versi dari Mesir sekitar 300 tahun yang lalu terlepas dari Mesir ataupun Eropa tarot ini sangat populer sekali di dunia tarot adalah seni meramal yang paling populer di dunia tidak ada seni meramal yang melebihi tarot kalau orang Jawa, hitungan Jawa biasanya hanya dipakai orang Jawa hitungan Tiongha dipakai hanya Tiongha kalau tarot ini benar-benar dipakai di seluruh dunia di setiap negara ada orang yang menggunakan tarot Pak Sabar memiliki kartu tarot ini sudah 11 tahun yang lalu tidak sengaja seperti tergerak hatinya untuk mempelajari tarot biografi Pak Jokowi karena Pak Sabar lagi di kota Solo Pak Sabar mau melihat keberuntungan biografi Pak Jokowi Pak Jokowi lahir di Surakarta 21 Juni 61 sekarang umur 58 tahun Presiden ketujuh Indonesia Gubernur Jakarta Wali Kota Solo Presiden RI 2 periode Pak Jokowi anak dari anak putra dari 4 bersaudara jadi ceritanya Pak Jokowi itu 4 bersaudara Pak Jokowi satu-satunya anak laki-laki Pak Jokowi orang tuanya tukang kayu jadi Pak Jokowi mengawali karirnya dari tukang kayu diibaratkan Jokowi itu seperti apa ya mewakili kita mewakili orang biasa yang menjadi presiden ada yang mengatakan Jokowi itu seperti tetangga kita jadi presiden jadi dia sangat identik dengan kita dan Pak Jokowi membuktikan kita itu semakin demokratis jadi kita mendekati seperti demokratisnya Amerika ada yang bilang seperti itu artinya siapa saja bisa berhak menjadi apapun di negara ini bisa menjadi presiden dan lain sebagainya ini Bengawan Solo tapi ini di tembok Pak Sabar gak tahu apa tujuannya tembok ini tapi dugaan Pak Sabar tembok ini untuk menghalangi luapan Bengawan Solo jadi ada nyanyian Bengawan Solo Pak Sabar mau nyanyi sedikit ya Bengawan Solo riwayatmu kini sejak dali dulu jadi perhatian insani mata airmu dari jauh terkurung gunung seribu begitulah Pak Sabar tidak begitu hafal di musim kemarau tak seberapa airmu di musim hujan air meluap sampai jauh ini mungkin bukti luapan Bengawan Solo jadi harus dibentengi dengan kemajuan zaman ya begitu biografi sedikit ringkas Pak Jokowi intinya Pak Jokowi rakyat kecil yang menjadi presiden dua periode itu luar biasa memotivasi kita semua jangan pernah putus asa tetap semangat siapapun bisa menjadi apapun di Indonesia siapapun bisa menjadi apapun jangan pergunakan kebebasan itu salah kaprah jaga baik-baik Pak Jokowi lahir di Surakarta 21 Juni 61 sekarang umur 58 tahun Pak Sabar punya kalender Jawa ini kalender ini warisan dari leluhur Pak Sabar ini kalender ini umurnya mungkin seperti kartu tarot 600an tahun yang lalu ini kata cerita seperti itu tapi ini tentu sudah duplikat tapi ini terbuat dari kayu dilapisi kertas untuk mempermudahkan ini ada tanda-tanda semua ini rumus ini ada merah-merah itu tahun kabisat ini intinya kalender ini bisa dikatakan perputaran nasib ini bisa untuk melihat nasib orang Pak Sabar mencoba ya Pak Jokowi Surakarta 21 Juni 61 sekarang banyak aplikasi memang untuk melihat dari lahir orang tapi Pak Sabar lebih senang menggunakan kearifan lokal memakai kalender yang tempo dulu ini itu dihitung disini Pak Jokowi itu lahir Rebo Pon siapa yang lahirnya Rebo Pon sama dengan Pak Jokowi Rebo 7, Pon 7, 14 karakter orang Rebo Pon itu biasanya orangnya bisa dikatakan teguh pendirian keras bisa dikatakan gambarannya itu seperti apa ya semangatnya menggelora jadi kalau punya keinginan biasanya dia ingin-ingin cepat sekali tercapeh emosinya bisa mengendalikan diri ini durasi video Pak Sabar ini biasanya 10 menit pihak YouTube itu kalau punya video 10 menit itu biasanya dikasih kesempatan untuk memberi iklan banyak tapi harus diedit Pak Sabar tidak bisa ngedit jadi Pak Sabar diiklani sendiri yang mau konsultasi silahkan hubungi nomor WA Pak Sabar 0822-2179-9480 ya konsultasi tentang apa saja tentang nasib ke depan dengan kartu tarot tentang jodoh, rejeki, karir, asmara, dan lain sebagainya tentang rumah tangga, tentang ya tentang apapun lah tentang jabatan, tentang pekerjaan, tentang sekolah, kuliah, dan lain sebagainya ini Pak Sabar dilengkapi dengan kartu tarot jadi Pak Sabar memadukan dua seni meramal jadi dengan budaya lokal Jawa dengan kartu tarot biasanya 5 menit dihitung-hitung dengan teknik Jawa 5 menit dengan kartu tarot ini kartu pertama kartu pertama ini anda Justice Justice ini simbol sosok Hakim Hakim itu banyak tafsirnya yang jelas Hakim itu tafsirnya baik satu Hakim itu orang yang realistis orang yang selalu mengedapankan logika dia tidak terlalu mengandalkan perasaan jadi dia harus mengandalkan logika sebab ada bukti ditindaklanjuti kalau hanya kata-kata orang dia tidak mau terus timbangan timbangan itu simbol kebijaksanaan seorang Hakim itu simbolnya orangnya sangat bijaksana terus ini ada pedang pedang itu simbol ketajaman pikiran pedang itu simbol ketajaman ini menggambarkan bahwa Pak Jokowi itu seorang yang bijaksana seorang yang tajam sensitif pikirannya seorang yang mempunyai wibawa mempunyai energi positif yang luar biasa seperti Hakim seperti itu karena Pak Sabar pernah membaca dalam ajaran Islam itu seorang Hakim ketika dia benar-benar melakukan kejujuran memutuskan masalah ketika salah memutuskan pun dia tidak dapat dosa dari Tuhan karena tidak disengaja jadi seorang Hakim diberi kelebihan seperti itu kartu ketiga kedua ini ada The Magician Magician itu simbol keajaiban Magician itu walaupun kelihatannya sederhana kelihatannya sangat biasa tapi yang jelas disukai masyarakat dia diterima dimanapun Magician itu simbol diterima dimanapun dia mempunyai segalanya walaupun tidak banyak mempunyai tongkat tongkat itu pekerjaan koin mas mempunyai pedang mempunyai ketajaman pikiran dan mempunyai piala mempunyai prestasi ini ada keajaiban di atas kepala ada angka delapan simbol sesuatu yang tidak pernah terputus ini kalau melihat The Magician ini Pak Sabar kadang merasakan ada energi-energi yang menurut insting Pak Sabar itu Pak Jokowi setelah selesai jadi presiden dia akan menjadi orang yang hebat mungkin dia akan menjadi pemimpin dunia dalam versi yang Pak Sabar tidak tahu mungkin dia akan menjadi akan berkecimpung di dunia internasional mungkin akan akan berkecimpung di organisasi-organis PBB dan lain sebagainya Pak Sabar tidak tahu yang jelas tapi The Magician ini simbol-simbol keajaiban yang luar biasa yang tidak pernah terduga oleh siapapun yang bisa diterima oleh semua orang ini si Coxwood si Coxwood ini sebuah petualangan ini Pak Jokowi itu memang dikategorikan orang yang bisa dikatakan jiwanya petualang dalam dunia politik artinya dia tidak takut dengan terumbang ambingnya di lautan ini dia digambarkan seorang membawa enam pedang terumbang ambing di tengah lautan Pak Jokowi itu digambarkan senang tantangan baik dalam dunia politik yang terlihat sekarang dulu sedikit biografi yang dipaca pasar Pak Jokowi juga ikut anggota Mapala jadi ini sebuah petualangan spiritual air itu simbol spiritual lautan itu simbol spiritual yang tidak berbatas ini artinya Pak Jokowi senang berpetualang spiritual yang tidak ada batas begitu pembacaan profil biografi Pak Jokowi versi Pak Sabar di di tepian Bengawan Solo yang mau konsultasi silahkan hubungi nomor WA Pak Sabar 0822 2179 9480 silahkan konsultasi apa saja tentang jodoh tentang rezeki tentang karir tentang asmara tentang keuangan tentang masa depan tentang keberuntungan percintaan perselingkuhan kalian yang mau cerai bagaimana rumah tangganya bagaimana masa depan anak dan lain sebagainya di dunia ini ada 7 miliar manusia tentu masalahnya beda-beda ada 7 miliar masalah manusia di dunia ini dijamin rahasianya oleh Pak Sabar jadi tidak diunggah di Youtube hanya untuk konsumsi pribadi dijelaskan setelah itu dihapus oleh Pak Sabar terima kasih banyak sudah menonton video Pak Sabar ini Pak Sabar di tepi Bengawan Solo tapi Bengawan Solonya tidak kelihatan terhalang oleh tembok ini tapi ada tulisannya Bengawan Solo ini ya terima kasih banyak sudah menikmati Youtubenya Pak Sabar sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati